Seperti biasa waktunya habis, kita lanjut lagi. Seperti biasa waktunya habis, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Dan selanjutnya yang nomor empat itu ada Eustatius. Di situ fungsinya menghubungkan rongga mulut dan telinga tengah. Atau seperti yang disoal, jadi pengatur tekanan udara pada gambar telinga Eustatius itu yang nomor empat. Dia ada di bagian dalam. Bagian dalam. Satu gendang telinga. Dua saluran setengah lingkaran. Tiga kuklea. 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 Sama yang nomor empat ada Eustatius. Tuh. Jadi nomor 46 ada jawabannya Duh. Lanjut ke nomor 47. Di situ ada gambar tulisannya keran air panas. Yang paling atas itu adalah keran air panas. Kemudian ada tutup botol dari logam dan juga ada botol kaca. Nah pada gambar di atas, tutup botol akan lepas dari botolnya saat disiram air panas. Ini terjadi karena apa? Anda tahu kan ini? Kira-kira kenapa? Jawabannya apa nih nomor 47? A. A. Oh, jawabannya nomor 47. 47 A. Tutup botol itu ketika kena keran air panas, kena air panasnya itu tutup botol muaynya lebih besar daripada mulut botolnya. Tuh. Itu botolnya A. 47 A. Kalau air panas itu lebih ke muay. Kalau air dingin lebih ke penyusutan. 48 A. 48 A. Perpindahan panas suatu benda dengan diikuti oleh perpindahan zat perantaranya disebut perpindahan panas secara apa? roveksi. kalau radiasi dia tanpa tanpa memerlukan jateran tarang jawabannya nomor 48 C, konveksi sekarang nomor 49 listrik pada gambar di atas jika saklar S2 dibuka dan saklar S1 serta S3 ditutup maka lampu yang akan padam adalah yang mana anak-anak yang ini ada yang tahu enggak S1nya ditutup S2nya ditutup S1, S3 ditutup S2 dibuka kira-kira yang mana lampu yang padam Halo S2 itu yang mana S2 itu yang pojok pojok yang pojok itu loh ini yang S2 ini yang S2 ini L1 L2 L1 L2 L1 L2 L3 L4 ini S1 ini S2 ini S3 ini S3 terus pojok yang salah ini S2 nya kan ini yang S2 kebuka kan ini kalau S2 ini kebuka kira-kira yang padam yang mana L3 L4 mungkin iya benar L3 sama L4 soalnya S2 ini kan yang kebuka berarti dia tidak berarti dia tidak nyala ini nyala S1 dia nyambungnya sama L1 terus yang S3 dia nyambungnya sama L2 lampu 2 nomor 50 pernyataan berikut yang sesuai dengan gaya dapat mengubah arah benda kira-kira yang mana mengubah arah berarti berarti dia dari bergerak menjadi berubah arah yang mana A, B, C, D tanah liat dibentuk jadi gerabah bukan ya bola diam ditendang jadi diam ditendang berarti bukan mengubah arah benda bukan sepeda dirim dia mau ubah arah benda enggak kalian kemana torek kayaknya akan masuk ya daripada zoom ini kayaknya yang ini deh petenis petenis menangkis bola tenis kan bolanya dia sudah di gini sudah dilemparkan terus kan seharusnya kan arahnya tetap pas di pas petenisnya itu ditangkis berarti diginiin kilain arahin berarti mengubah arah benda bener enggak kira-kira yang lainnya bener bener ya insyaallah kalian kemana sih kok hilang itu ya jawabannya C ya mana ini C terus nomor 51 pohon jati sangat adalah salah satu tumbuhan cocok tumbuh di daerah yang yang apa ini pohon jati yang lainnya apa jawabannya C J J C B peus enggak tahu deh pohon jati ini dia cocok tumbuh di daerah yang tropis dan dia kalau berawat dan bergambut enggak ya memiliki tandungan air yang tinggi memiliki tandungan kapur yang tinggi kapur yang tinggi itu kayak kipe gunungan yang tandus gitu loh kayak gitu ya Pak A enggak tahu enggak tahu enggak tahu ayo tak acak mikir kalian enggak tahu enggak tahu kira-kira yang mana yang lainnya jawab dong yang lainnya kalau sejarah tadi coba-coba nyari dia itu lebih ke humusnya kandungan 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 tanahnya itu yang syukur itu sepertinya A nanti coba dicari lagi ya A mungkin jangan diketawain jangan diketawain oke lanjut nomor 52 ini namanya soal fisika kenapa kenapa dia 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 fisika nama 52 perhatikan gambar berikut nah dia disitu ada gambar kayak gini kalian udah tahu kan ada kayak semacam apa sih ini timbangan ya sebuah benda memiliki beratnya 50 Newton dan berjarak 3 meter dari titik usah tumpu berapakah gaya F yang harus diberikan agar kedudukan benda seimbang disini kalian bisa cari dengan rumus W W dikali lengan beban LB sama dengan F dikali LK W adalah bebannya LB lengan beban jadi lengan beban itu yang lengan atau timbangannya itu yang ada di sebelah beban posisi yang ada di beban terus F itu kuasa atau gaya F sama dengan gayanya dan LK itu lengan kuasa jadi lengan kuasa itu yang tidak ditinggi sama beban yang sebelahnya berarti coba kalian cari itu jarak dari titik tumpu lengan beban selamat 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.